Hai semua, kali ini aku mau bikin olahan dari tepung tapioca yang super praktis, mudah dan simple banget cara buatnya Olahan dari tepung tapioca ini bener-bener enak, guri dan renyah, bahan-bahannya pun juga sangat simple ya Hanya dengan 4 bahan saja sudah jadi cemilan seenak ini Nah, kalau kalian ingin tahu cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, langsung saja simak videonya sampai selesai Untuk bahannya, disini aku sudah siapkan 200 gram tepung tapioca atau tepung kansi Kemudian ada 2 butir telur, ini aku pakai yang ukuran besar ya 1 bungkus roiko dan juga merica bubuk, kalau kalian tidak pakai merica itu juga boleh jadi bisa disekip Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah Kemudian kita masukkan 200 gram tepung tapioca atau tepung kanji Lalu masukkan juga 1 bungkus roiko, kalian bisa pakai yang rasa apa aja, bisa sapi, bisa ayam, jadi sesuai selera Disini akan aku tambahkan juga merica bubuk, ini akan aku pakai sekitar 1 sendok teh, kalau kalian tidak pakai bisa disekip ya Dan yang terakhir, kita tambahkan juga 2 butir telur, untuk telurnya aku pakai yang ukuran besar Setelah kita masukkan semua bahan, sekarang kita adu-adu sampai semuanya itu tercampur rata Oh iya, disini akan aku bersihkan dulu untuk sepatulanya, karena menurutku saat menguleni pakai sepatula itu lebih susah ya Jadi akan aku uleni pakai tangan saja, pastikan tangan kita itu sudah bersih Kita adu-adu atau kita uleni sampai adonannya itu kalis atau sampai benar-benar bisa dibentuk Jika menurut kalian adonannya itu belum bisa dibentuk, kalian bisa menambahkan dengan sedikit air hangat Selesai, kita uleni sampai kalis dan ini adonannya juga sudah bisa dibentuk, sekarang kita ambil dengan sedikit adonan Lalu kita bentuk bulat untuk besar kecilnya sesuai selera saja ya, dan kita lakukan sampai selesai Sebelumnya disini aku sudah siapkan air dan ini juga sudah mendidih Sekarang langsung saja kita masukkan adonan yang sudah kita bentuk tadi ya Selesai kita masukkan semuanya, sekarang kita gunakan api sedang dan kita tunggu sampai adonannya itu mengapung Kita rebus kurang lebih 25-30 menit atau sampai adonannya itu matang Ini dia setelah aku rebus kurang lebih 30 menit dan ini juga sudah mengapung Jika menurut kalian adonannya itu sudah matang, kalian bisa angkat dan tiriskan Dan jika menurut kalian adonannya itu belum matang, kalian bisa memasaknya kembali ya Selanjutnya disini aku sudah siapkan tepung tapioca, ini aku pakai secukupnya saja Lalu kita masukkan adonan satu persatu, kita baluri dengan tepung tapioca, kita baluri sampai rata kayak gini Kemudian disini akan aku belah atau aku bentuk seperti bunga, kita belah pelan-pelan aja ya, jangan sampai putus Aku belah kayak gini supaya nanti saat digoreng itu mekar dan hasilnya bisa cantik Selesai kita belah semuanya, sekarang langsung saja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan Oh iya disini aku gunakan api kecil saja supaya nanti tidak gosong dan matangnya pun juga bisa merata Setelah beberapa menit kita goreng, sekarang kita bolak balik supaya tidak gosong Lalu kita tunggu kembali sampai adonannya itu matang atau warnanya itu agak lebih kecoklatan ya Nah kalau udah warnanya agak kecoklatan kayak gini dan ini juga agak kering, sekarang akan aku angkat dan akan aku tiriskan Untuk tingkat kematangannya sesuai selera saja, kalau kalian lebih suka kering kalian bisa menggorengnya kembali Karena menurutku ini sudah matang dan agak kering gitu, jadi akan aku matikan api dan makanan pun siap disajikan Nah ini dia, olahan dari tepung tapioca atau tepung kanjinya sudah jadi Cara membuatnya benar-benar sangat simpel, praktis dan mudah banget ya Buat kalian yang suka nyemil, kalian harus wajib coba karena rasanya ini benar-benar enak banget Semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya Seperti biasa ya, jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini Selamat mencoba dan terima kasih Sampai jumpa di video ini